Kalau saya pikir, waduh saya ini kayaknya masih muda banget nih, kayaknya masih banyak hal yang bisa dicapai nih. Terus kayaknya kalau di Indonesia tuh kalau kita lihat masalah struktural ineficiency tuh ada lumayan, masih banyak lah peluang. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman loading pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Syafri Bahar, VP Data Science dari Gojek. Halo Mas Syafri. Halo Mas Riza. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas, ini berusaha tetap survive nih. Tetap survive. Biar work from home, iya benar. Gimana experience work from home? Gojek ini sebelumnya nggak work from home ya? Jadi sebenarnya itu lebih, ini sih lebih sifatnya lebih opsional. Opsional. Kebetulan juga kalau di Data Science kita timnya juga distributed. Jadi ada tersebar juga di beberapa kota gitu. Jadi emang dari sisi remote working sebenarnya udah kebiasa sih. Tapi baru sekarang aja yang benar-benar full day, full week tuh di rumah sih. Makanya harus butuh-butuh kebiasaan gitu. Oh, jadi mungkin parsial udah, tapi yang benar-benar full scaling satu company belum kali ya? Benar-benar ya. Jadi harus dipaksa dulu sama virus baru bisa WFI ya? Benar. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang ceritanya Mas Syafrin. Gimana pertama kali kenal sama komputer? Wah, oke. Jadi sebenarnya kalau perkenalan saya sama komputer tuh sebenarnya dari kecil banget sih Mas. Jadi saya dulu emang lumayan, apa sih namanya, sangat passionate banget ya. Jadi pemrograman saya pertama tuh kalau gak salah di umur 6 atau 7 tahun malah waktu itu. Jadi waktu itu saya ingat, ayah saya kan kebetulan guru matematika nih Mas. Guru matematika, terus ada kalkulator. Kalau gak salah mereknya tuh kasih FX3600. Nah, FX3600 itu udah, apa sih namanya, udah bisa pemrograman waktu itu. Kalau gak salah pake basic ya mereka makanya. Jadi looping itu harus pake goto dulu nih. Dari lane ke 10, terus goto ke 2, apa namanya, goto ke 5. Terus diulang-ulang kan. Jadi lumayan agak primitif banget sih. Cuman emang pengendalian ke programannya tuh lumayan dari kecil sih. Jadi program pertama kalau gak salah ini nih yang bisa masukin angka-angka, kayak pertanyaan-pertanyaan, terus bisa nebak tanggal akhirnya, tanggal berapa gitu. Sederhana sih sebenarnya. Buat anak kecil lumayan sederhana lah ya. Buat anak kecil lumayan kompleks sih. Iya, iya. Berarti udah kayak expose dari kecil ya. Iya, Mas. Bener, dari kecil. Terus kan emang dulu jamannya, kayak kalau kita masih, zaman dulu banget kan tuh masih ada DOS ya. Jadi saya emang mulai banget itu waktu DOS. Terus pemrograman pertama saya yang bener-bener yang full pledge, pemrograman itu Pascal sih. Kalau mungkin Mas Risa masih ingat ya. Pascal. Turbo Pascal. Cinta pertama saya tuh diprograman itu sih. Itu Pascal itu kapan dapetnya? Saya juga mulai baca buku itu sekitar, itu sih Mas deket-deket yang pemrograman di kalkulator. Jadi mungkin sekitar 8-9 tahunnya lah. Jadi emang umur kecil banget. Boleh di-share gak itu kira-kira tahun berapa sih DOS itu? Berarti tahun 90-an. Iya, bener Mas. 90-an ya? 90-an lah ya, iya bener. 90-an. Oke, nice. Nah, terus boleh diceritakan gak? Jadi dari mulai SD udah kenal kalkulator yang bisa diprogram, pakai basic, terus ketemu Pascal, terus mungkin lanjut ke SMP, SMA, dan kuliahnya. Jadi saya ingat banget sih, jadi emang pertama tuh Turbo Pascal sih. Jadi waktu itu sebenarnya yang bikin passionate itu karena nih sih Mas, jadi waktu kecil tuh somehow seperti kebanyakan anak lain tuh pengen jadi astronot. Jadi suka banget sama apa sih namanya hal-hal yang berbau luar angkasa. Nah, pada waktu itu kebetulan sempat lihat ada animasi UFO gitu. Jadi animasi UFO di televisi terus kayak pingin ngebut banget. Bisa gak sih gimana cara bikinnya gitu. Nah, waktu itu kebetulan di salah satu rak buku Punya Ayah, itu ada ini program Mentorlo Pascal, dan salah satu bagian chapter terakhir tuh ada ceritanya gambar UFO yang ada bintang-bintang berklip-klip. Nah, itu sih jadi yang lumayan jadi motivasi pada waktu itu buat ngulik-ngulik sampai kalau gak salah berminggu-minggu pada waktu itu sih. Buat ngulik-ngulik ya. Jadi kayak pertama, kenalan juga sama dasar-dasar animasi, dari koordinat-koordinat, perpindahan koordinat, dan sebagainya. Terusnya dari, di trigger dari hal yang lumayan sepele sih sebenarnya. Jadi, kecintaan sama luar angkasa, dan emang waktu itu emang pingin bikin sesuatu, ini aja sih, fun-fun aja sih sebenarnya, buat bisa bikin sesimpel animasi sederhana gitu, dengan menggunakan program kan. Nah, itu tuh makanya waktu itu udah mulajar Pascal, terus sebenarnya dari sisi, kalau kita lihat lagi masalah matematika misalkan, jadi dari kecil sebenarnya saya sudah lumayan tertarik sama matematika sih. Jadi, kalau ayah kan kebetulan guru matematika ya, jadi mengajar matematika di SMA, pada waktu itu. Tapi sebenarnya di rumah agak pelit juga sih mas, jadi kadang-kadang kalau saya nanya pertanyaan matematika, itu gak mau, gak suka gak mau diajarin gitu. Jadi pernah tuh pada waktu, satu waktu tuh saya ingat banget, guru kelas lima nanya tentang barisan, barisan aritmetika mas. Kalau barisan aritmetika, kita lihat tuh ada yang turunan satu, turunan dua kan ya. Jadi, dia dua kali harus di diferensial dua kali, baru bisa dapat yang konstannya lah ya, yang penambahannya. Nah, udah waktu itu penasaran banget kan mas, waktu mau pecahin, gimana sih kalau kita punya misalnya ada datar aritmetika yang dua atau tiga level gitu. Waktu itu kelas lima SD, kalau gak salah. Itu pada waktu itu saya penasaran ngulik-ngulik, gak nemu-nemu, nanya ke ayah juga gak dikasih tahu. Akhirnya pada waktu itu dilemparin, ada buku mas. Jadi waktu itu ada buku tentang, khusus membahas tentang barisan. Nah, waktu itu dilempar juga agak kayak ini banget, cuman ceritanya langsung ditaruh di depan aja, yaudah nih, baca di sini nih, papa sibuk gitu kan. Papa sibuk, jadi gak ada waktu buat ngasih ngajarin, jadi pada waktu itu, yaudah maksudnya saya dengan polosnya, ambil buku itu terus saya baca-baca, terus akhirnya kayak coba, oh ini konsepnya ini menarik nih. Nah, saya baru nyadar kalau setelah berapa tahun kemudian, bahwa ternyata buku yang dikasih ke saya itu pada waktu kecil, sebenarnya itu buku tingkatan universitas waktu itu sih. Jadi lumayan kaget juga, waduh ini ternyata, saya lumayan di-abuse dari sisi, apa namanya, dari sisi itu ya, maksudnya, emang dikasih buku untuk bisa, apa namanya, ngulik-ngulik barisan yang emang, dari rasa ingin tahu lumayan besar sih dari kecil. Jadi, bukan hanya di-abuse sama pengetahuan dikasih buku-buku, tapi emang udah ada ketertarikan ke sana kan sebenarnya. Ya, benar mas ya, emang tertarik banget sama matematika sih, terutama pola-pola kayak gitu tuh, emang dari kecil sih senang. Setelah masuk SMP, nah SMP tuh, udah mulai, ya kalau yang tadinya main-main sama, waktu itu kalau gak salah tetap di Turbo Pascal ya, banyakan. Jadi sebenarnya pengguramannya gak terlalu, apa, terlalu banyak banget bedanya. Cuman di SMP tuh emang udah mulai, kayak ngembangin ketertarikan dengan matematika sebagai konsepsi, konsepsual ya. Jadi, emang pada waktu itu saya ada lumayan, ada mimpi sih. Jadi, waktu itu kan saya sering banget lihat, kalau hari Minggu tuh senang ngumpul-ngumpul sama keluarga, terus lihat, wah ini menarik banget nih, waktu itu sempat lihat ada mahasiswa, apa sih, siswa-siswa SMA yang mewakili Indonesia ke Olimpiade Matematika pada waktu itu. Wah, jadi waktu itu waktu kecil bener-bener udah sangat, waduh ini pengen banget nih bisa kayak gini nih gimana caranya kan. Nah, akhirnya baru kesampaian itu di SMA pada waktu ada pembukaan Olimpiade waktu itu ya. Cuman, kalau kita lihat kan, saya kan kebetulan berasal dari Sulawesi ya, jadi asalnya dari Makassar, Sulawesi, yang notabene pada waktu itu hampir gak pernah, kalau gak salah itu mewakili Indonesia buat Olimpiade. Jadi, agak-agak pesimis juga sih sebagai, apa namanya, sebagai anak kecil pada waktu itu kan, bisa gak ya, bisa sampai ke tahap seperti itu. Saya nyoba-nyoba, waktu itu sebenarnya sih saya persiapan Olimpiade Fisika ya, jadi waktu itu ada dua Olimpiade, jadi yang pertama itu Olimpiade Fisika, terus yang kedua Matematika gitu, jadi saya sebenarnya persiapannya tuh lebih ke Olimpiade Fisikanya nih, motivasinya tuh pengen ikut dua Olimpiade, dua seleksi pada waktu itu, karena biar dapet nasi bungkus tambahan nih mas, jadi motivasinya lumayan gitu. Jadi karena kan kalau kita ikut Olimpiade, hari itu dapet nasi bungkus nih tambahan, jadi yaudahlah gitu register Fisika, Matematika juga gitu kan, tapi sebenarnya yang lebih persiapannya, persiapannya yang dilatih sama guru itu sebenarnya di Olimpiade Fisikanya malah. Fisikanya. Justru malah Matematikanya tuh, yaudahlah maksudnya agak asal persiapan aja lah gitu kan, cuman waktu itu siap-siap kalau gak salah semingguan gitu, siap-siap buat Olimpiade Matematikanya, tapi yang fisikal biasanya dari latihan dari SMA tuh udah sampai berbulan-bulan. Nah ternyata pada waktu hari hanya pas ikut Olimpiade, malah jadi kan Olimpiade kalau gak salah tuh seleksinya makan waktu empat jam ya mas ya, yang pertama itu justru yang Matematikanya mas, jadi ikut yang Matematikanya empat jam udah gak bisa mikir, jadi malah yang fisikanya itu ceritanya setengah-setengah pada waktu tes kedua kan, jadi udah lumayan kecewa lah karena pada waktu itu persiapan cuma seminggu yang Matematikanya, sedangkan justru fisikanya sendiri gak dapat kan. Nah ternyata Alhamdulillah setelah ini baru, ternyata baru keluar keumuman kalau bisa lolos ke seleksi tingkat nasional, dan sampai akhirnya bisa mewakili Indonesia pada waktu itu juga ke Olimpiade Matematika. Jadi saya waktu itu sama Mas Najib sih, mungkin kalau kenal Mas Najib ya, satu tim waktu itu berangkat. Semenjak dari situ sih sebenarnya baru ada bener-bener kayak keteretarikan secara formal terhadap Matematika sih mas. Cuman pada waktu itu memang programming gak gitu terlalu ini ya, jadi baru di pick up lagi tuh pada waktu kuliah sih sebenarnya. Kuliah. Baru mulai suka ngulik-ngulik lagi nih. Tapi SMA sebenarnya banyak fokusnya tuh di Matematika sih bener-bener. Matematika. Kalau kita lihat kan pelatihannya tuh biasanya, jadi saya juga waktu SMA tuh jarang banget di SMA sih. Jadi biasanya tuh sekitar paling kita cuman 6 bulan, 8 bulan di SMA terus sisanya di pelatihan kan. Terus bener-bener tuh ngerjain soalnya tuh dari pagi jam 7 pagi, sampai jam 10-11 malam masuk baru. Oh wow. Jadi lumayan buat anak-anak. Jadi kerjanya bener-bener cuman Matematika pada waktu itu kan. Jadi memang sangat fokus banget sih. ambil kuliah di jurusan Brawijaya. Waktu itu ngambil Matematika. Ngambil Matematika murni, terus dari sisi penguraman, mulai lagi nih tumbuhnya. Cuman waktu itu saya banyakkan main di DLP, sama kayak buat animasi balik lagi. Waktu itu ada Flash Script lah. Ya bener, pada waktu itu kan masih ada jaman tuh dimana Flash masih, Mas Risa mungkin tau lah ya. Ada jamannya dimana itu lumayan populer lah. Waktu itu kan anak-anak muda senang bikin. Apalagi kalau mau buatin buat pacarnya kan, buat bikin animasi kayaknya. Electronic card gitu ya, ngirimin ke siapaan. Bener, bener, bener. Oke. Animasinya kayak gitu ya. Jadi programannya kayak gitu, terus sambil jalan sama Matematika kan. Jadi waktu itu sempat, apa sih namanya, ngelesin dan ngelesin Matematika dan sempat ngebina anak olimpi ada juga sih pada waktu itu. Kebetulan ada juga beberapa siswa saya yang pada waktu itu sampai ke dapat medali perak. Andreas di dunia ya, level dunia. Jadi saya lupain lumayan kebanggaan juga sih bisa kayak ngelatih. Tapi emang pada waktu itu nyambi, Mas. Jadi banyakan kayak part-time-nya tuh ngelesin Matematika sama ngajar anak olimpi ada lah buat cari-cari tambahan. Lulus dari Malang. Saya tuh kebetulan kerja dulu setahun jadi dosen di salah satu perguruan tinggi namanya Macung. Oke. Di Malang juga, Mas. Pada waktu itu saya sambil apply beasiswa. beasiswa namanya Heigens Scholarship. Nah setelah, jadi beasiswa itu saya lumayan senang sih sampai, jadi pada waktu itu kan tiap-tiap dosen dapat ada satu ruangan yang masih kayak satu ruangan kaca gitu. Jadi saya ingat banget pada waktu itu begitu dapat surat bahwa saya terima beasiswa itu bener-bener lompat, apa ini nih, lompat, lompat kegirangan dan sambil teriak malah pada itu kan sambil sujud syukur. Karena emang dari kecil emang cita-citanya ingin bisa belajar di luar negeri lah. Dan emang andalannya kan cuma bisa beasiswa ya karena keterbatasan ekonomi juga kan jadi bener-bener andalinnya tuh cuma bisa beasiswa. Jadi lumayan senang banget lah pada waktu itu bisa dapat beasiswa dari Belanda. Pada waktu itu dari Ministry of Education sih dia dari Kementerian Pendidikan Belanda nama Scholarship-nya Huygens pada waktu itu. Dan akhirnya setelah saya milih-mili tuh saya jatuhin pilihan setelah saya riset-riset ada jurusan yang namanya Financial Engineering. Dia ngegabungin ilmu matematika, statistik, dan komputer sains sebenarnya buat bikin solusi finansial. Mas Risa pernah nonton filmnya Big Short? Belum. Belum ya? Jadi ada film yang ini mas tentang krisis keuangan tuh. Oke. Nah jadikan itu ada biasa itu di satu bank investment bank tuh ada satu bagian yang tugasnya tuh buat mempricing produk-produk finansial kan. Nah itu profesinya kwan namanya. Jadi mereka kayak gabungin. Jadi kalau kita lihat biasanya kan investment banking itu mereka punya apa sih namanya in-house team yang ngebikin software engineer apa namanya engineering system untuk pricing finansial kan sebenarnya kalau kita lihat itu kerjaannya kwan sih. Karena kalau kita lihat misalkan kalau ada dua perusahaan yang mereka saling melakukan transaksi trade satu sama lain itu pemilihan random number-nya itu bisa berarti selisih valuasi bisa jadi profit-nya selisih bisa sampai miliaran lah. Kayaknya dengan pemilihan misalkan random number generatornya nih. Jadi kalau kita lihat di bank-bank investment bank tuh kayak penggunaan computer science disitu terutama di profesi kwan ini mereka tuh semuanya dibangun in-house dari kayak contoh kayak random number generatornya pun tuh harus dibangun in-house. bahkan saya pada jadi pada waktu itu saya malah ingat ya di bank tempat saya kerja tuh jadi bahkan data kita harus bikin data container sendiri untuk menyimpan kayak data-data time series finansial gitu. Jadi kita banyakkan jadi banyak banget tuh kalau terutama kayak bank-bank investment bank tuh mereka gak pake vendor solution karena itu tadi karena banyak hal yang pemilihan-pemilihannya tuh bisa di-customize ke bank tersebut yang bisa eventually jadi value differential lah dibanding dengan counterparty yang lain gitu karena dari situ saya tertarik sih jadi kemarin tuh sempat riset dan akhirnya saya mutusin yaudah ini kayak menarik nih karena ini kombinasi dari beberapa disiplin ilmu yang emang saya sangat passionate banget gitu yang pertama dari statistik, matematika terus yang ketiga computer lah computer science lah jadi saya akhirnya mutusin ngambil financial engineering waktu itu Alhamdulillah dapet beasiswanya di Belanda di 20th University dan akhirnya setelah itu tinggal di Belanda sampai maksudnya sempat dari begitu lulus ngambil master akhirnya sempat kerja tuh akhirnya hampir sekitar 10 tahunan tinggal di Belanda akhirnya baru balik ke Indonesia baru 2 tahun yang lalu 1,5 tahun 2 tahun yang lalu boleh tau gak kenapa akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia sebenernya sih ini sih mas jadi kemarin itu emang udah lama banget pingin balik ke Indonesia cuman pada waktu kalau nyari-nyari nih itu agak susah dapet profesi yang ceritanya matching dengan kayak profilnya lah skillsetnya dalam artian yang bisa pake gabungan antara tiga-tiganya ini kan pertama tuh nah terus ada satu saat dimana saya waktu itu sempat browsing-browsing linkin terus akhirnya muncul lah waktu itu Nadiem jelasin tentang Gojek waktu itu dan waktu itu saya gak tau Gojek itu apa terus akhirnya saya mulai liatin ada apa nih di Indonesia kok kayaknya lagi ada yang seru nih kejadian nih terus akhirnya saya mulai kenal yang namanya Tokopedia Shopee Trafloka baru tau tuh pas pada waktu browsing itu jadi pas liat videonya Nadiem saya tau tentang Gojek dari situ ada link hyperlink lagi ke link yang lain akhirnya saya klik jadi yang tadinya tuh cuman ceritanya browsing-browsingnya buat berapa menit doang akhirnya jadi sekitar 3 jam 3-4 jam lah waktu itu saya ingat banget baru selesai browsing itu jam-jam 3an akhirnya bilang wah ini kayaknya Indonesia lagi menarik nih ada lagi ada digital movement kan nah terus waktu itu juga pas nih lagi krisis-krisis prabaya kali ya jadi udah mulai kayak refleksi waduh ini saya selama ini kan kerja di apa sih namanya kerja di finance lah ya maksudnya jadi dalam artian kerjaan dengan duit cuman duitnya orang lah jadi pengen banget punya kontribusi yang lebih sifatnya bersifat sosial gitu jadi pengen banget tuh kalau kita misalnya contoh nih kalau misalnya saya bikin model apa saya bikin engineering system buat suatu bank misalkan ya itu kan kalau kita lihat pengaruhnya impactnya tuh cuman terbatas banget kan di bank tersebut sama stakeholder-nya dan gak bisa bener-bener reach out-nya tuh gak bisa terlalu luas gitu kan nah berdasarkan itulah akhirnya saya mikir wah ini kayaknya menarik nih buat bisa balik ke Indonesia dan dan kalau kita lihat kan juga di pasar Eropa sebenarnya lumayan saturated ya maksudnya jadi Eropa itu kan kalau kita lihat sebenarnya sudah lumayan sangat stabil jadi kalau orang pun mau tinggal maksudnya gak ngelakuin apa-apa bener-bener 9 to 5 gak ngelakuin apa-apa sebenarnya udah lumayan nyaman sih sebenarnya kalau kita lihat jadi ada dikasih uang buat vacation terus libur juga lumayan gitu kan jadi sebenarnya gak ada komplain lah kalau saya pikir waduh saya nih kayaknya masih muda banget nih kayaknya masih banyak hal yang bisa di apa yang bisa dicapai nih terus kayaknya kalau di Indonesia tuh kalau kita lihat masalah struktural ineficiency tuh ada lumayan masih banyak lah peluangnya kalau kita mau bikin ekonomi added values dari sisi ekonomi kan ada berapa hal ya jadi pertama kita bisa lakuin lewat eksploitasi sumber daya alam itu satu yang kedua mungkin lewat teknologi kan atau yang ketiga kita bisa bikin added values dengan menghilangkan struktural ineficiency yang sebenarnya kalau kita lihat kan di Indonesia masih lumayan besar banget peluangnya kan kayak misalkan dari sisi orang ngantri sebelum membayar ini misalkan pajak atau misalkan dari sisi itu tadi kan kayak misalkan contoh sektor informal gojek lah kalau saya disambil gimana sebelumnya kan kalau kita lihat tukang gojek itu banyak lama nunggu untuk nunggu penumpang sedangkan di lain pihak penumpang juga sebenarnya butuh tukang gojek juga kan cuman gak ada yang marketplace yang mempertemukan gitu itu kan contoh-contoh dari struktural ineficiency kan akibatnya apa akibatnya harganya kan jadi lumayan mahal kan ya mas karena mungkin cuma dapat 2-3 order sehari jadi akhirnya mungkin tarif ojek pada waktu itu bisa sampai 50 ribu gitu bisa kasihnya kan karena inovensi tadi nah berkaca dari itu akhirnya saya pikir wah ini kayaknya dari di Indonesia ini mesti banyak banget yang bisa digarap sedangkan kalau kita lihat pasar Eropa udah lumayan saturated di pasar Amerika lah jadi mereka itu kalau kita lihat kayak terobosan-terobosannya kan sekarang kayak saya sempat lihat tuh ada Facebook buat apa namanya binatang piaraan misalkan itu kan sebenarnya kalau kita pikir dibandingin dengan problem statement yang kita punya di Indonesia tuh sangat jauh lebih besar gitu jadi ada values ke intinya ekosistem lumayan lebih ini lah nah berdasarkan dari itu akhirnya saya nekat pulang walaupun sudah nyaman di Eropa jadi akhirnya waduh nih kayaknya yaudah kita pulang aja lah jadi saya bilang sama istri kan waktu itu yaudah akhirnya sampai disini lah sampai ke jadi saya sebenarnya sempat kerja dulu di salah satu fintech sebelum akhirnya masuk ke Gojek kurang lebih gitu ya jadi dari mulai S1 ambil matematika S2 financial apa tadi engineering kemudian bekerja di sektor perbankan ya disana pulang ke Indonesia juga masih masuk ke perbankan sama fintech terakhir abis itu baru loncat ke startup bener mas bener banget iya oke nah punya selama jadi bekerja di dunia pemergraman ini ya baik jadi engineer ataupun jadi data sains saat ini itu ada momen atau kontribusi yang membanggakan gak sampai saat ini sebenarnya terutama yang saya lumayan bisa ini lah jadi kalau saya sebenarnya refleksi lagi kayak waktu-waktu saya di tempat yang sekarang di sebagi Gojek kan jadi saya tuh kadang-kadang kalau bangun pagi emang sangat termotivate banget jadi pingin banget selalu ke kantor karena saya tau banget kayak kontribusi-kontribusi yang saya buat gitu di tempat yang sekarang tuh impact-nya langsung ke banyak orang gitu kan kayak kalau contoh misalnya kita lihat nih hal-hal yang sederhana aja kan kalau di di driver app-nya di Gojek tuh kalau kita lihat kan ada contohnya mana heatmap ya sistem heatmap jadi dimana sistem heatmap ini bisa ngasih tau driver kira-kira mereka harus kemana gitu kalau kita lihat secara prediktif lokasi ceritanya yang demand-nya bakal banyak tuh di lokasi mana sih oke itu kan kalau secara nggak langsung bisa berkontribusi kepada income dari mitra mereka mitra tuh dari satu sisi itu kan kalau saya mungkin bisa sambung cerita tim data scientist di Gojek boleh nggak boleh-boleh silahkan jadi kan kalau kita yang dikerjain sama tim data scientist di Gojek tuh kan sebenarnya kalau kita lihat sistem intelligence-nya kan kayak recommendation engine yang kita punya di Gojek itu salah satunya kan terus yang searchnya misalkan itu dikerjain sama data scientist juga terus alokasinya antara matchmaking antara driver dan order tuh terus kita juga ada namanya promo promo engine ya itu juga dikerjain sama tim data scientist di Gojek bahkan Gosend misalkan rutenya nih rutenya yang paling efektif tuh sebenarnya masuk ke dalam ranahnya data science yang ada di Gojek juga sih mas kalau kita salah satu mungkin hal yang lumayan menarik dari Gojek adalah apapun yang kita buat itu kita harus selalu bisa nge-quantify secara data impact-nya kan mas nah kalau kita lihat sebenarnya sistem-sistem ini dengan sistem A-B testing atau misalkan sistem switchback testing atau beberapa metode lain karena kita bisa benar-benar quantify ini value added-nya buat kayak kira-kira income driver yang bisa ketambah tuh seperti apa sih atau dollar yang bisa disave sama company tuh seperti apa sih dengan menjadi data science di Gojek tuh karena naturnya adalah sistem yang dimaintain itu adalah low latency system yang dengan secara intelijen bisa ngebantuin Gojek untuk mengambil keputusan yang sifatnya mikro banget kan mas jadi dari skalanya tuh lumayan sangat besar sih sebenarnya kalau lihat dari quantifikasi kontribusunya misalnya salah satu contoh nih kalau saya lihat dari oke salah satu mungkin saya ambil allocation allocation system lah jadi allocation system di Gojek tuh namanya Yeager jadi Yeager ini bisa kayak misalnya proyeksi dari tahun lalu tuh bisa nambahin sampai sekitar 100 juta trip tambahan kalau kita lihat ya itu kan lumayan besar ya karena itu income tambahan buat mitra dari metrik yang kita ukur tuh 1% atau 2% tapi kalau dilihat absolute numbernya kalau kita lihat secara nominalnya tuh lumayan besar kayak gitu sih Mas mungkin yang bikin saya salah satu kontribusi yang saya ngerasa wah ini saya lumayan termotivasi nih buat ke kantor karena itu tadi kayak algoritma-algoritma atau sistem-sistem yang dibuat oleh tim saya tuh bisa berkontribusi ke yang tadi secara gak langsung ke masyarakat dan mitra juga dan merchant hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu terlihat di mata orang pada umumnya gitu ya tapi ternyata berimpat ke banyak orang nah kalau tadi kan membanggakan ada gak sih yang memalukan selama ini kejadian apa mungkin ini sih pernah sih kebetulan juga sempat satu bikin satu model model kredit scoring lah di salah satu bank itu jadi kita bikin kesalahan lumayan fatal sih jadi hanya gara-gara angkanya yang harusnya plus jadi negatif gitu jadi jadi harusnya negatif jadi kesalahannya ternyata lumayan fatal karena kalau kita lihat di fintech kan atau mungkin di dunia kredit risk kan kalau misalnya kita ada kesalahan di pembuatan model artinya bad customer tuh yang tadinya harusnya dikit malah yang kambil malah banyak banget kan itu yang apa sih namanya jadi portfolio-nya jadi kualitasnya jadi jelek karena banyak customer-kostumer yang justru harusnya kita mau gak mau masukin ke dalam portfolio malah masuk ke dalam gitu dari sisi kemampuan mereka untuk membayar kembali misalkan load-load yang mereka punya kan lumayan memalukan sih karena sebenarnya kesalahannya lumayan sepele karena kalau kita pikir ya dari plus satu jadi negatif satu gitu kan kalau kita lihat tapi ternyata impact-nya lumayan besar jadi belajar dari kesalahan itu sebenarnya saya akhirnya ini sih saya juga sering bilang ke anak-anak di tim bahwa we need to take our job seriously karena sedikit kesalahan yang kita mungkin anggap sepele di sistem itu bisa berakibat jadi saya cenderung bilang ke anak-anak bahwa yang kita lihat di angka itu bukan cuma sekedar angka loh ini angka ini merepresentasi kehidupan orang-orang gitu terutama yang orang-orang dari sisi yang itu tadi kan mitra-mitra kan kalau kita lihat jadi please do take this seriously jadi kalau kita lihat production checklistnya lumayan banyak ya kalau kita mau nge-deploy suatu apa namanya algoritma kecerdasan buatan ke sistem apalagi terlebih yang dipakai untuk memanage bisnis gitu dengan skala besar jadi itu yang selalu terngiang-ngiang di kepala sesi mas Risa oke sip jadi pernah melakukan kesalahan terus belajar dari situ ya ya benar nice nah kalau mentor punya gak sih mentor di awal-awal karir mungkin? namanya Bart sih kayaknya gak tau gak ada denger ya jadi Bart Van The Hook ya jadi itu salah satu mentor yang lumayan saya teringat sih jadi saya waktu di training pertama kali itu jadi kuant di Rabobank pada waktu itu oke itu tuh tradingnya agak lumayan lumayan inilah jadi kayak misalnya contoh ini kita benar-benar disuruh bikin analisis dan kesimpulan hanya dengan menggunakan lima statistik dasar misalkan kan average percentile kuantile maksimum minimum gitu kan oke jadi itu benar-benar lumayan ditempanya kayak gitu sih jadi itu lumayan mentor yang menurut saya lumayan ini banget sih dan dia juga termasuk salah satu orang yang saya maksudnya respect lah jadi kadang-kadang itu kita benar-benar di training jadi kuang tuh benar-benar bisa tinggal sampai jam 2 jam 3 pagi lah karena emang kadang-kadang banyak apalagi kalau kalau di dunia investment banking kan waktu adalah uang maksudnya kita gak benar-benar gak bisa nunggu kan jadi emang lumayan serius lah pelatihnya tapi sampai sekarang lumayan kerasa sih jadi kayak analitik-analitik kemampuan analitik itu benar-benar kepress pada waktu itu benar bisa gak sih kita gak bergantung sama algoritma-algoritma maksudnya yang lumayan kompleks cukup hal-hal sederhana gitu sederhana tadi 5 statistik dasar tapi kita bisa baca data kita bisa ngambil kesimpulan dengan memainkan yang 5 tadi gitu mas kayak contoh banget nih contoh nih salah satu mungkin prinsip ya jadi andekan mean sama median jaraknya jauh banget nih itu artinya apa sih kira-kira distribusinya yang kita parabel-parabel kita lihat tuh artinya apa sih kalau mean sama mediannya jauh gitu kan kita juga bisa dapet apa namanya ide tentang bentuk distribusinya ini hanya dengan kita tadi pertambahan penjumlahan dari statistika-statistika dasar kayak gini jadi penempahnya tuh benar-benar back to first principle jadi makanya saya kemarin lumayan senang sih itu apa namanya trainingnya lah jadi kita tuh dilatih bukan terlalu ngandalin kayak beda banget ya kalau kita lihat kayak misalkan stigma-stigma kecerdasan buatan atau mungkin data science sekarang kan yang cenderung bener-bener oh langsung kompleks nih kayak LSTM atau CNN apa namanya deep learning dan sebagainya kan justru malah kalau di saya lihat di pelatihan kuantitatif saya di per dunia perbankan pada waktu itu tuh justru malah mulai dari hal-hal first principle principle sederhana gitu kita lihat dua variable nih bisa gak sih kita tarik korelasinya terus kita lihat hubungan antara persental 75 dan 25 aja dan mediannya kita lihat relatif perbandingannya seperti apa itu kesimpulannya seperti apa sih hal-hal yang lumayan sederhana kayak gitu sih mas jadi kalau saya mungkin lihat mentor itu itu sih jadi itu bener-bener kayak set my benchmark sampai sekarang sih jadi dimana saya kayak berpikir dengan first principle kalau nganalisa suatu data misalkan oke itu kayak apa ya melatih fundamental bener-bener dari dasar banget ya bener-bener bener mas nah selain mentor mungkin ada sosok engineer atau data science yang diidolakan gak sih kalau saya dari sisi yang diidolakan ini saya lumayan mengidolakan Andrew Ng sih Andrew Ng Andrew Ng kenapa Andrew Ng karena dia merupakan contoh yang bagus antara kombinasi yang tadi being a scientific business scientist dan dia juga seseorang yang business equipmentnya juga lumayan bagus jadi selalu bisa dihubungkan karena menurutku untuk apalagi sebagai seorang data scientist and engineer mungkin ya for some certain extent itu untuk bikin impact kita tuh gak bisa terlepas dari itu tadi business context usernya siapa terus gimana cara kita bisa bikin end-to-end buat bisa ngebedain kira-kira karena kalau di data scientist ya dan saya yakin juga engineer ya kadang-kadang tuh ada kalau kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan contoh kira-kira kita mau pakai teknik yang mana nih tuh biasanya kadang-kadang berkaca lagi ke tujuan bisnisnya seperti apa sih kira-kira buat metrik yang ini kira-kira kita butuh second order precision atau first order precision gitu kan dan itu berguna banget untuk bisa tau konteks bisnisnya seperti apa makanya saya mengidolakan banget Andrew Ng karena dia lumayan end-to-end orangnya sih jadi dari fundamental science-nya juga lumayan kuat application-nya implementation-nya engineering-nya juga lumayan kuat dan itu tadi business equipmentnya juga lumayan kuat sih makanya jadi salah satu hal yang saya idolain lah kalau 9 course-nya juga must-have banget ya yang di Udacity kalau gak salah ya ya bener banget masih itu kayaknya udah jadi referensi utama bener-bener data science ya iya-iya bener banget sih tapi biasanya sih banyakan beginner sih begitu udah agak-agak advance konsep biasanya orang kayak misalnya Fevelli wah saya Joe Friginton misalkan itu juga salah satu yang lumayan jadi idola lah saya pengen tau lebih dalam tentang role VP of data science di Kojik itu sebenarnya apa sih dan sehari-hari ngerjain ngerjain apa sih gitu oke bener jadi sebenarnya kalau dari kalau saya selalu karakteris sih jadi selalu i always tell people that we are sebagai VP di data science kan itu we are like a problem solver sih sebenarnya mas jadi kalau kita lihat kan dari sisi spektrumnya ada beberapa spektrum sih yang kita lihat jadi yang pertama itu dari sisi organisational design dari sisi people dari sisi stacknya kita juga lumayan bertanggung jawab lah dari sisi project delivery dan juga dari sisi jadi teknologinya sih lumayan jadi itu jadi kayak hal-hal jadi spektrum yang di oversee di Gojek lah terutama dari role saya sekarang kan jadi banyak hal-hal yang di tackle adalah sifatnya strategic jadi gimana caranya nge-drive operational organizational efficiency efektivity seperti apa gitu kan terus dari sisi kayak misalkan best practice-nya kita mesti mastiin kalau semuanya propagate dengan bagus kita juga harus bisa sebagai technical reviewer gitu kan buat nge-safeguard quality dari analisis bahkan misalnya deployment yang dilakuin oleh tim data scientist gitu jadi spektrumnya sebenarnya lumayan luas sih cuman kebanyakan itu bener sifatnya lebih bersifat strategis mungkin kalau mas Risa tau kan AJ sempat bilang kan everyone quotes di Gojek ya jadi gak terkecuali di data scientist juga sih jadi data scientist juga semua everyone quotes jadi kita juga bisa harus bisa contribute hands-on contribute ke code base-nya jadi for that case cuman ada beberapa saya gak mungkin bisa contribute ke semua sih jadi kalau kita lihat data science di Gojek kan ada 12 stream ya mas jadi 12 stream itu ada sekitar lima puluhan orang itu tuh di luar data science platform jadi dulu itu kita ada satu dedicated unit yang ngurusin software engineering framework-nya buat data scientist sebenarnya sih jadi kalau itu di exclude itu sekitar lima puluh kalau mau dimasukin ke dalam itu sekitar enam sekitar enam puluh lima orang lah kurang lebih jadi streamnya lumayan luas jadi agak susah banget buat bisa terlibat di semuanya jadi biasanya lumayan selektif tergantung dari yang penting buat di deliver itu proyek yang mana 2-3 proyek yang mana itu yang biasanya lumayan terlibat dari sisi technical direction-nya sama konten-nya juga cuman selain itu banyak juga ngurus kayak organizational design-nya organizational design-nya kadang-kadang dianggap sepele cuman ternyata lumayan ngefek juga kalau kita lihat organizational design apalagi kayak ukurannya kan kalau saya juga lumayan terlibat di data kalau data secara keseluruhan kita ada mungkin sekitar 200-250an orang total di gojek ya dari orang-orang data dan organize yourself itu sebenarnya lumayan kursial gitu karena ada banyak pilihan karena kalau kita lihat apakah kalau kita mau struktur itu jadi fully embedded team dimana misalkan ada leader-leader di tiap-tiap produk kalau kita lihat gimana sih mau di structure datanya atau data scientist-nya apakah kita lihat data scientist itu sebagai centralized team apakah kita lihat sebagai product team atau kita lihat sebagai full embedded team yang sifatnya ad hoc itu pun jadi lumayan banyak aspek lah yang kita lihat dari sisi itu nah itu termasuk salah satu scope yang saya juga kerjain sih di on day-to-day basis jadi itu tadi mas ada beberapa spektrum lah yang kita kerjain nah boleh di-share gak apa teknologi-teknologi yang dipakai di Gojek di teamnya data science-nya Gojek jadi kalau tech-tech sebenarnya kita lumayan ini sih agnostik lah jadi kalau kita lihat data scientist yang kita punya di Gojek sebenarnya mereka tuh bisa coding di Go bisa coding di Java dan Python juga sih salah satu ada juga beberapa yang kayak misalkan algoritma-algoritma logistik tuh mereka biasanya bikinnya di C++ jadi lumayan dari sisi programming language sebenarnya gak ada gitu tuntutan harus pakai Python R atau gimana cuman kita milihnya sih banyakan Python untuk terutama buat deployment sih jadi deployment itu banyakan pakai Python tapi gak eksklusif jadi ada juga beberapa kasus gimana programming language kayak C++ Go atau Java tuh dipakai terus kalau kita lihat teknologi kayak misalkan artifact management dari modeling tuh kayak kita pakai kubeflow buat itu MLflow sama kubeflow itu kita pakai banget sama kayak deployment itu buat kayak tergantung kalau kita lihat kan lihat bikin taksonomi dari machine learning engine atau system yang ada di Goji kan ada taksonomi ada banyak ada yang low latency ada yang low latency ada yang batch ada yang real time ada pembagiannya ada lumayan beberapa nah kalau kita lihat yang contohnya nih real time kalau real time biasanya karena dia harus integrated ke dalam produk berarti SLA nya juga lumayan harus ketat ya jadi kayak contoh tuh ada beberapa algoritma yang SLA nya tuh harus bisa di compute dalam waktu 30 sampai 35 microsecond misalkan kalau kayak gitu kan berarti the way we think about the stack nya juga harus beda yang jelasnya kalau dari buat machine learning yang sifatnya real time inference itu pastinya kita deployment kita pakai kubernitis buat kluster nya kalau yang batch sebenarnya sih banyak pilihan jadi kita sebenarnya udah ada in house product namanya clockwork yang sebenarnya ekstensi dari Airflow tapi buat kubernitis kluster itu juga yang banyak dipakai buat batch job terus kita juga ada in house software framework yang namanya Merlin jadi Merlin itu mengizinkan si data science itu jadi yang mereka perlu lakuin adalah mereka tergantung mereka kerja di mana kalau misalnya mereka kerja di tensorflow mereka save si pd apa namanya file nya atau mereka bisa save pickle file nya kalau pakai scale learn terus mereka cuma taruh di folder terus kita apa namanya ada di declarative language pakai si Merlin akhirnya dalam waktu 10 menit kita bisa deploy si model nya ke kubernitis kluster lengkap dengan misalkan logging system monitoring system dan so on dan so forth jadi banyakan yang kita lakuin sebenarnya kita banyak bikin in house in house solution itu banyakan dikerjain sama data science platform jadi stack yang tadi yang jelas semuanya hampir semua open source tapi dari open source itu kita diramu lagi menjadi software engineering framework yang bisa dipakai oleh data scientist jadi sebenarnya makanya salah satu requirement dari data scientist yang ada di Gojek mereka harus bisa end to end tapi enaknya itu karena ada ada beberapa software framework nya sehingga mereka bisa lebih end to end dari sisi deployment nya buat teman-teman yang dengerin gitu pengen jadi seperti Mas Afri pengen jadi data scientist kira-kira step-step apa sih yang harus mereka tempuh katakanlah mereka gak punya background matematika atau statistik apakah mereka harus ngambil jurusan matematika statistik atau gimana pertanyaan bagus sih Mas dan itu saya pengen encourage banget sih jadi sebenarnya kalau kita lihat di dunia data scientist jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi jurusan yang bikin jurusan bener-bener data scientist itu hampir hampir minim banget ya terutama di Indonesia jadi sebenarnya itu kita di encourage banget buat cari sumber-sumber di luar sih dan sekarang kalau kita lihat kan hampir gak ada excuse karena selama kita punya akses ke internet sebenarnya banyak banget kursus-kursus yang sifatnya online gak mas ya kalau kita lihat jadi di kursera banyak Udemy banyak banyak-banyak nanodegris-nanogris yang bisa diambil jadi sebenarnya teman-teman yang berminat buat masuk ke internet data scientist sebenarnya banyak banget source-source di luar sana sih yang bisa dipakai untuk belajar kita juga sebenarnya gak gitu terlalu kita misalnya kredensial dari sisi pendidikan dijadiin faktor tapi bukan faktor utama sih jadi yang banyak banget kita lihat untuk memilih seorang data scientist itu sebenarnya first principle-nya sih jadi problem solving ability oke pastinya yang jelasnya basicnya tuh dari software engineering praktisnya lumayan maksudnya ada dari sisi ada fundamentalnya harus ada matematika dan fundamental juga harus ada dan statistik juga harus ada cuman selain itu kita sebenarnya gak gitu terlalu focal banget ke kayak harus dari jurusan A jurusan B jurusan C itu gak seperti itu sih jadi teman-teman menurut saya saran C itu ada beberapa materi-materi yang sebenarnya buat basic tuh lumayan bagus kayak Andrew Ng tadi machine learning kursusnya tuh lumayan bagus banget dijadiin nasar terus ada juga yang lumayan praktis itu dari fast AI fast AI juga lumayan bagus dijadiin materi karena pendekatannya tuh dari sisi engineeringnya ya praktikal ya jadi praktikal bener dan itu sebenarnya justru yang kita pakai tuh banyak yang praktikal kayak gitu sih ya itu tadi sih not so much kita mungkin kayak ngelakuin fundamental-fundamental research cuman proporsi fundamental research dibanding dengan kayak tadi bikin scalable engineering system itu minim sih jadi lebih banyak yang kita lakukan itu bikin praktikal engineering system lah jadi berpikir in scalable ways jadi mungkin juga materi-materi yang berhubungan dengan desain thinking juga akan membantu banget buat teman-teman belajar sih oke oke jadi mungkin sedikit menyimpulkan jadi kalau misalnya teman-teman punya background computer science bisa belajar matematika dan statistik jadi data science benar mas kemudian kalau misalnya teman-teman yang tidak punya background computer science mungkin backgroundnya matematika atau statistik bisa belajar computer science benar banget benar banget benar banget benar banget tapi sebenarnya ya sih jadi itu tadi dan kalau dari matematika sebenarnya sih yang kuncinya tuh di aljabar linear kalau saya bisa aljabar linear karena segala sesuatu balik kalau kita ngomong algoritma machine learning itu bahasanya sebenarnya pakai bahasanya pakai aljabar linear dari semua optimasi dan yang paling penting itu kan sebenarnya kalau kita lihat machine learning it's all about optimization kan cuman tergantung apakah dia convex atau non-convex optimization kan jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa dikuatin ke aljabar linear optimisasinya dan biasanya kalau kita ngomong convex optimization kan banyak masuk ke arah kalkulus kalau non-optimization kan banyak non-convex kan berarti banyak masuk ke operation research kan tapi kalau kita di Gojek tuh banyak pakai convex jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuatin matematikanya kuatinlah di domain-domain yang tadi tuh biar bisa terima kasih insidenya mungkin bisa apa ya bisa di-share ke kita tentang teknologi teknologi di data yang kira-kira akan apa ya akan happening atau akan menarik di masa-masa yang akan datang jadi menurut saya sekarang ada lumayan yang banyak kejadian yang jelas menurut saya yang bakal jadi trend dan salah satu tuntutan yang lumayan besar itu di explainable AI sebenarnya jadi machine learning explainable AI jadi kalau kita lihat kan sekarang kayak Uber yang mereka ngeluarin manifold itu kayak framework untuk explainable machine learning model kalau kita lihat kan di perusahaan-perusahaan yang udah lumayan well established mereka tuh ceritanya yang mana dasar-dasar algoritmik leverage-nya udah mulai established malah mereka mengarah karena decision scientist sebenarnya kalau kita lihat arahnya jadi dimana algoritmik system itu udah given jadi udah harus ada jadi ceritanya data-data profesional itu sekarang malah berfokus ke pengambilan keputusan jadi kayak misalkan algoritmik systemnya udah jadi semua nih dan kita kan kalau lagi di Gojek juga lagi berusaha mengarah ke sana kan jadi hampir semua bisnis kita tuh pengen diarahkan ke algoritmik decision making lah jadi dimana konsentrasinya nanti ke data-data profesional adalah how to use that leverage sorry how to use that leverage untuk pengambilan keputusan sebenarnya kalau kita lihat mas itu arahnya bakal ke sana dimana mungkin apa sih namanya antara data scientist dan analis biaya analis ya itu bakal pemisahnya bakal tipis banget gitu nantinya sih karena kan sekarang kita baru sibuk banget dibikin framework bikin framework dasar dan kalau kita lihat kan dalam beberapa tahun kemudian segala hal-hal yang lumayan standar tuh bakal dibikin platform apa sih dibikin jadi platform lah dibikin jadi generik lah misalnya contoh dari kalau kita lihat kan computer vision sekarang tuh udah banyak yang dibikin standar-standar out of the box lah jadi gak perlu lagi kita harus tweak jumlah layer-nya jumlah notes-nya di apa sih namanya di tensor flow tapi itu bakal jadi yaudah kita cuman masukin gambar misalkan kita minta dia ngelakuin misalnya automation learning dimana dia bisa kayak nge-estimate parameter yang paling optimal buat masalah ini yaudah keluar keluar model kan jadi tuntutan-tuntutan buat bisa nge-tweak parameter-parameter itu bakal itu tadi sih berkurang lah di masa datang oke dan saya yakin juga kan kalau misalkan kita lihat aplikasi-aplikasinya di sistem vouchering budget allocation di kayak matchmaking dan sebagainya itu saya yakin bakal ada waktu dimana itu bisa jadi dibikin standardized framework-nya dimana yaudah tuntutan yang tadi itu lebih ke arah itu tadi balik lagi ke nature kita sebagai problem solver jadinya gimana menggunakan kayak by-product-by-product dari algoritma apa namanya sistem pintar nih yang dikeluarin oleh sistem pintar kita punya untuk membuat keputusan kayak contoh nih kalau saya kasih contoh mungkin lebih nyata di Gojek ya jadi kalau di Gojek itu kan sistem alokasinya sekarang bisnis kalau mau ngatur-ngatur objective function-nya bener-bener lewat configuration mas jadi yang mereka waktunya itu mereka login ke bisnis portal terus mereka bisa tweak parameter parameternya itu bisa optimize oh saya mau bikin sehingga atau gak usah allocation kali kita ngambil recommendation lah ya misalnya recommendation-nya jadi saya bisa tweak sehingga recommendation engine ini akan mengoptimalkan user experience atau misalkan completed order misalkan contohnya kalau mungkin yang lebih lebih gampang buat analoginya apakah misalnya kita alokasikan order ke driver yang paling dekat ataukah yang ceritanya yang secara historical mitra-mitra yang lebih banyak menyelesaikan order misalkan contoh jadi itu semua sekarang yang dilakukan adalah bisnis itu login ke bisnis portal mereka ganti konfigurasi malamnya di training modelnya model kecerdasan buatannya di training besok udah di deploy itu tanpa merubah satu baris kode pun di production system jadi kayak bikin platform sendiri gitu ya platform untuk udah ya udah bikin platform sendiri udah kejadian jadi kalau tiap kali kita ganti algoritma gak usah nunggu lagi sprint cycle yang dua minggu tiga minggu tapi benar jadi sekarang malah kita ada sistem yang keupdate itu tiap 15 menit jadi kalau misalkan mas Riza login ke bisnis portal terus ganti konfigurasi sekarang tuh dalam 15 menit udah di production udah ke deploy di production system oh nice tanpa ganti kode satu sama sekali gitu tanpa ada modding sama sekali ya jadi orang bisnis bisa melakukan itu ya bener dan orang bisnis itu akhirnya bisa lebih fokus itu ke pengambilan keputusan bisnis jadinya kan mereka bilang oh kira-kira saya lebih mau fokus ke objektif function yang mana sih kira-kira di Semarang sama di Surabaya mau dibedain gak bisnis ininya dan bahkan kita juga udah punya namanya sistem experimentation yang terintegrasi jadi ada optimization engine kita yang udah bisa belajar dari kayak tadi jadi mereka misalkan bisa coba-coba dengan satu jenis kurva nih misalnya kita mau nge-fitting keputusannya itu dengan kita mau representasikan satu kurva lah misalkan jadi kita bisa kayak eksperimentasi terus eksperimentasi itu juga balik ke dalam sistem pintarnya nih diproses sebagai data point yang baru mas belajar adaptasi dengan data point yang baru untuk kayak mengganti keputusannya gitu jadi karena kalau kita lihat kan yang menarik dari Gojek karena semua kayak keputusan-keputusan yang dibuat itu ada kemungkinan merubah behavior dari si targetnya kan either mitra atau consumer gitu jadi kalau kita bisa bikin model di Gojek itu agak susah banget buat ngambil asumsi stationary assumption kalau banyak kan kita bikin data science model sekarang kan selalu asumsinya adalah stationary kan mas jadi dalam artian kalau kita pakai data 30 hari yang lalu atau 1 ke-1 yang lalu kita pakai bikin model kita pakai untuk bikin prediksi 2-3 hari kemudian itu udah gak valid karena karakteristik dari konsumennya behaviornya itu berubah oke jadi cara apa namanya cara optimasinya dan trainingnya itu agak-agak susah kalau kita pakai offline training jadi bener-bener harus kita ke arah online training gak bisa lagi kita download suatu model offline dikerjaan di laptop terus dipus ke production kan jadi semuanya harus otomatis semuanya online semua gitu salah satu tuntutannya wah menarik sekali nah mas Afri punya rekomendasi buku gak buat teman-teman yang mau apa menekuni data science atau buku non-teknis juga boleh juga gitu atau personal growth dan lain-lain sih terserah wah menarik sih jadi kalau saya sebenarnya ada satu buku sih yang saya lumayan suka banget tuh dari kalau teman-teman yang pengen belajar saya gak usah banyak-banyak kali bener gak jadi satu aja information overflow ya jadi kalau ada dua sih jadi yang pertama itu elemen of statistical learning oke saya bisa search nih si apa namanya si pengarangnya siapa tapi elemen of statistical learning lumayan bagus jadi menurut saya ini bagus karena ini banyak banget kayak dasar-dasar berpikir ya jadi jadi dasar-dasar tentang jadi learning system kalau kita lihat kan sebenarnya machine learning supervise and supervise kan sebenarnya learning system ya tapi sebenarnya dimensinya ada lumayan banyak sih kalau kita lihat ya kalau kita lihat statistical learning pun tuh bisa dipakai bukan cuma untuk prediction sebenarnya tapi dari sisi inference atau buat data mining yang sering banget kan ke orang-orang salah kaprah adalah bener-bener machine learning model itu bener-bener cuman prediksi-prediksi-prediksi kan tapi sebenarnya bisa juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain sih jadi sebenarnya buku ini bisa ngebuka wawasan dari sisi bagaimana menggunakan kayak konsep-konsep statistik tadi kayak misalnya contohnya gimana menggunakan random forest lah atau misalkan tree-based model untuk mensurface fitur-fitur yang penting misalkan ya itu kan sebenarnya bukan not so much tentang nge-prediksi sesuatu tapi menggunakan by-product-by-productnya kan kayak misalnya entropy value-nya atau gini value-nya atau dari feature importers-nya dari by-product dari algoritma ini untuk memperkecil wilayah pencarian gitu kalau kita ada memecahkan masalah kan kita mau cari wilayah pencariannya dimana nih nah itu tuh bisa menggunakan beberapa teknik sebenarnya sih di dalam nah itu pertama nah terus yang kedua punya Andrew Burkhoff oh iya namanya ini namanya bukunya adalah The 100 Page Machine Learning Book jadi yang menarik dari buku ini adalah karena salah satu kayak constraintnya pada waktu si penulisnya dibikin buku ini jadi segala semua konsep harus bisa di ikhtisarikan di apa namanya dirangkum dalam 100 halaman artinya apa jadi ini ini bagus banget buat kasih gaya gambar artinya apa sih jadi itu memaksa penulis sebenarnya untuk mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks dalam bahasa yang sederhana itu gak gampang jadi betul bener-bener orang yang tau persis luar dalam buat bisa kayak menyerahanakan sesuatu kan mas kalau kita lihat ya dan kenapa ini lumayan menarik karena ini bisa kayak ngasih rangkuman kasih peta lah jadi kasih helicopter view ini daerah-daerah machine learning tuh ada dimana aja sih nah kalau misalnya teman-teman pengen zoom in ke salah satu bagian baru bisa kayak tadi cari mungkin buku-buku yang mengulas terlebih masalah subjek itu oke serius sekali ya pembicaraan kita ya serius sekali pembicaraan kita harus berakhir sampai disini karena durasinya juga udah cukup panjang nah gimana kalau ada teman-teman pendengar yang mau ngobrol sama Mas Syafri di dunia maya gitu mungkin sosial medianya yang paling aktif di masa linkin aja linkin aja ya linkin Syafri Bahar aja sih oke jadi tinggal ke linkin terus cari aja Syafri Bahar ya bener-bener terima kasih banyak Mas Syafri atas cerita-cerita menariknya udah share-share ke kita insta-insta yang luar biasa menarik juga tentang data terutama dan sukses terus ya buat karir dan kehidupannya ya makasih banyak Mas Risa atas undangannya itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik saran atau sekedar high silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash Anchor FM Google Podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau vo via karyakarsa.com slash rizafahmi sekali lagi karyakarsa.com slash rizafahmi sampai bertemu di episode berikutnya bye bye